Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang Operasi pengurangan ya Operasi pengurangan pada pecahan biasa dan pada pecahan campuran Ya, baik, kita langsung saja Jadi pengurangan Pada pecahan Pengurangan pada pecahan Contoh ya, langsung kita contoh soal Sebenarnya pengurangan pada pecahan itu Hampir mirip ya Hampir mirip dengan Pada Penjumlahan Contoh yang pertama ya Contoh yang pertama 4 per 5 Dikurangi 2 per 3 Sama dengan titik-titik Ini yang biasa dulu Yang biasa dulu 4 per 5 Dikurangi 2 per 3 Nah Saya mau langsung kasih cara Nggak usah pakai KPK Kita langsung Kalikan aja Penyebutnya Ya Jadi jawabannya Ini soalnya kita biarkan aja 4 per 5 Dikurangi 2 per 3 Itu sama dengan Ini satu aja Begini Penyebutnya Kita langsung galikan aja Caranya ini aja Nggak usah pakai KPK Biar ini Lebih cepat Lebih gampang Jadi disini 15 Ya 15 Kemudian Ini dikurang Kena kurangnya Untuk pembilang Pembilang yang Pecahan pertama itu Caranya Perkalian silang 4 dikali 3 4 dikali 3 12 Kemudian yang ini Berarti 2 dikali 5 2 kali 5 itu 10 12 dikurangi 10 2 per 15 Tuh Jadi ini hasilnya adalah 2 per 15 Ya Itu Untuk Pecahan biasa Kemudian yang kedua Kalau Ada soal Pecahan campuran Contoh Contoh soal Pecahan campuran 6 1 per 2 Dikurang 3 3 per 5 Sama dengan Titik-titik 6 1 per 2 Dikurang 3 3 per 5 Ya Cara menjawabnya Seperti biasa Ini kita tulis lagi 6 1 per 2 Dikurang 3 3 per 5 Seperti penjumlahan Ini kita pisahkan aja 6 dengan 3 Kita pisahkan Jadi 6 Dikurangi 3 Itu terpisah Kemudian disini Kemudian disini Pecahannya 1 per 2 Dikurang 3 per 5 Ya Kita perhasilkan 1 per 2 1 per 2 Dikurang 3 per 5 Seperti penjumlahan Seperti penjumlahan Seperti penjumlahan Dikalikan lagi 2 kali 5 10 Ya 1 dikali 5 1 dikali 5 Itu 5 Kemudian 3 dikali 2 3 kali 2 Itu 6 Nah Perhatikan Ketiga ini 5 Dikurangin 6 Ini kan gak mungkin Karena 5 Lebih kecil Daripada 6 Maka Kita Ini kita rubah Ya Kita rubah Ini menjadi Bentuk Pecahan biasa saja Kalau seperti ini kan Tidak bisa Ya Ini tidak bisa dioperasikan Berarti ini kita rubah Tetapi seandainya ini Bambangnya ini Lebih besar Pecahan yang 1 Lebih besar daripada Pecahan yang kedua Berarti silahkan dioperasikan Nanti hasilnya tinggal Ini 6 Dikurangi 3 Kan 3 Berarti 3 Berapa per berapa Tapi kalau tidak bisa Ya Tidak bisa seperti ini Berarti kita bikin Pecahan Biasa 2 kali 6 12 tambah 1 Jadi 13 13 Per 2 Ya Dikurang 18 Per 5 Ya Langsung saja Berarti di sini Berarti di sini Berarti di sini 2 kali 5 10 13 kali 5 13 kali 5 Itu berarti 65 65 Dikurang 18 kali 2 Itu 36 Ya Jadi 65 Ini pernya 10 65 65 dikurang 36 Berapa 65 Dikurang 36 15 Kurangnya 69 5 Kurangnya 32 29 29 Per 10 Ini dibikin pecahan Campuran Ya 29 Per 10 Kita bikin campurannya 2 22 9 Jadi 2 9 Per 10 Sama dengan 2 9 Per 10 Seperti itu Oke Jadi ini hasilnya 2 9 Per 10 Tapi kamu Pak Kalau seperti ini Ngapain kita pisah pak Mendingan kita langsung saja Ke pecahan biasa Kita ubah ke pecahan biasa Yaudah Gak apa-apa Jadi Kalau memang kamu seperti itu Tadinya kan ini Kalau dikeluarin begitu Biar enak Ya Sebenarnya ini bisa Jadi kalau memang Kamu merasa ini Ini kita pecahan begini Langsung saja Pecahan biasa Ya Gak apa-apa Itu lebih bagus ya Lebih bagus Tapi sebenarnya ini juga bisa Karena ini memang tadi Hasilnya ini lebih kecil Dipada Pecahan yang kedua Ini juga bisa Juga ini Ngambil satu dari sini Tapi Gak apa-apa Kalau memang ini Lebih Apa untuk Lebih Langsung saja Biar gak terjadi Mendapat seperti ini Langsung saja begini Dibikin pecahan Biasa Kita coba kasih contoh ya Kasih contoh Ini kita hapus Saya akan berikan Satu contoh lagi Pecahan Campuran Ya Saya berikan satu lagi Satu contoh pecahan Campuran Berarti ini contoh ketiga ya Ampanya Lima Satu per empat Dikurang Tiga per Lima Ini ya Oke Kalian mau bikin Langsung ke pecahan Biasa Yaudah Berarti jawabannya Disini Lima Satu per empat Dikurang Dua Tiga per lima Ini dibikin pecahan Biasa Dengan 105 dikurangi 52 Berarti 53 53 Per 20 Dibikin campurannya 53 Dibagi 20 Dua Dua kali 20 40 13 Jadi Dua Tiga belas Per 20 Dua Tiga belas Per 20 Ini jawabannya Oke Ya Tuh Selanjutnya Contoh keempat Contoh keempat itu Bilang Bentar Spidong Yang mau habis Contoh keempat itu Umpamanya Ada Soal Berapa ya Empat Dikurangi Dua Sepidong Dua Tiga Per Eh Jangan 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 Tiga Dua Lima Per Enam Nah Ini Ya Yang contoh keempat Empat Dikurangi Dua Lima Per Nah Saya tulis lagi Disini Empat Dikurangi Dua Lima Dua Lima Per Enam Nah Ini Empat Ini Kan Sama Saja Empat Per Satu Ya Kan Langsung Atau Begitu Empat Itu Empat Per Satu Dikurang Ini Dibikin Pecahan Biasa 6 Kali 2 12 Tambah 5 12 Tambah 5 Itu Berarti 17 17 Per 6 Penyebutnya Jadi 1 Kali 6 6 4 Kali 6 24 17 Kali 1 17 Udah 24 Dikurangi 17 7 Eh Ya bener ya 7 Per 6 Dibikin Pecahan Campuran 7 Dibagi 6 1 1 Kali 66 1 Berarti 1 1 Per 6 Temu Ya Oke Tambahkan Nah Ini Contoh Dari Pengurangan Pada Pecahan Biasa Dan Pecahan Campuran 1 Sampai 4 Silahkan Kamu Pelajari Lagi Kalau Ada Pertanyaan Ditulis Di Kolom Komentar Nanti Saya Akan Berikan Soal Evaluasi Oke Terima kasih Sudah Menyimak Kalau Kalau Hal Yang Belum Jelas Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Jadi Intinya Cara Mengurangkan Pecahan Itu Baik Pecahan Pecahan Campuran Itu Penyebutnya Penyebutnya Ini Dikalikan Aja 4 Dikali 5 20 Ya Gak Usah Pak KPK Ini Aja Langsung 4 Kali 5 20 Jadi Nanti Pemilihan Yang Satu Tinggal Ini Dikali Ini Kalian Silang 21 Kali 5 105 13 Kali 52 Itu Kemudian Yang Kedua Kalau Ada Pecahan Campuran Dibuat Kepecahan Biasa Biar Kamu Gampang Gak Bingung Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih